Sepertinya video ini akan menjelaskan penjang lebar mengenai Shibai Otsuki. Pengungkapan sebuah misteri tentang Shibai Otsuki sudah sering admin lakukan. Kenapa Shibai begitu seru untuk diungkap? Karena sosok Shibai itu mirip seperti sosok Hagoromo di cerita Naruto dulu. Penuh dengan misteri, tapi kita sering diberikan petunjuk di awal yang bisa mengungkap siapa Hagoromo itu sebenarnya. Kita akan menganalisa kembali sebuah misteri yang banyak ditinggalkan oleh Kishimoto Sensei terkait tentang Shibai. Hal-hal yang akan kita ungkap adalah jasad Shibai ditemukan di mana? Kenapa tubuh Shibai disimpan oleh Ishiki? Apakah hanya sebagai bahan penelitiannya saja untuk mendapatkan pasukan yang kuat? Lalu kenapa ada dua logo Otsuki yang nampak hancur di dimensi Ishiki? Kenapa Kaguya melakukan pengkhianatan kepada Ishiki? Semua misteri yang sangat memusingkan ini akan kita analisa bersama. Mari kita putar dulu intronya. Kalian harusnya sadar, cara Kishimoto membangun cerita tentang Shibai formulanya tidak jauh berbeda dengan Hagoromo. Dulu nama Hagoromo pertama kali disebutkan ketika cerita Naruto masuk ke masa timeskip. Sosok Pain, pemimpin Akatsuki, ternyata memiliki sebuah dojutsu yang sama dengan Hagoromo. Tidak ada bedanya dengan Shibai yang matanya juga terdapat pada Ishiki Otsuki. Ishiki adalah villain utama di cerita Bruto. Kemudian dirikabalkan lenyap karena tidak berhasil menanamkan karmanya pada Kawaki. Lalu apakah benar bahwa Ishiki tidak akan bisa kembali lagi? Hal itu belum pasti. Karena madara saja yang sudah mati bisa dihidupkan kembali oleh Kishimoto Sensei. Apalagi Ishiki. Itu sangat mungkin terjadi. Lalu kesamaan selanjutnya adalah, Hagoromo dikatakan sebagai pencipta dari para biju. Salah satu biju ciptaannya ada di tubuh karakter utama, yaitu Naoto Uzumaki. Sekali lagi tidak ada bedanya dengan Bruto. Saat ini kita memang belum tahu jogan itu sebenarnya berasal dari Shibai atau tidak. Tapi karena di dalam tubuhnya Bruto ada Momoshiki, maka ini masih berhubungan. Momoshiki itu termasuk dalam klien Otsuki sama seperti Shibai. Akan sangat nyambung jika Momoshiki ternyata keturunan dari Shibai Otsuki. Sama seperti Kurama yang ternyata adalah ciptaan dari Hagoromo. Dan mata jogan yang dimiliki Bruto itu sebenarnya adalah mata warisan dari cakra Shibai Otsuki. Sama seperti Naruto yang punya cakra warisan dari Hagoromo melalui keturunannya sendiri, yaitu Azura Otsuki. Kalau kita hubungkan dengan Kawaki, ceritanya juga tidak jauh berbeda. Kawaki adalah wadah dari Ishiki Otsuki. Ada kemungkinan Ishiki juga salah satu keturunan dari Shibai Otsuki. Kekuatan mata yang diwariskan Kawaki adalah kekuatan warisan dari Shibai Otsuki. Sama seperti Bruto. Nah jadi kesimpulannya, memang Kishimoto Sensei menggunakan formula yang sama untuk membangun karakter Shibai. Jika karakter Shibai mirip dengan Hagoromo, maka kita akan mendapatkan penjelasan yang sangat lengkap nantinya tentang kehidupan seorang Otsuki. Kenapa mereka bisa memiliki tekad untuk menjadi seorang God? Apa yang sudah terjadi antara Otsuki dan Jubi? Apakah Jubi sebenarnya adalah bencana yang dimanfaatkan oleh Otsuki untuk bisa terbebas dari kehidupan yang terus berulang ini? Sebenarnya cerita Bruto Naruto benar-benar mengadopsi kepercayaan umat Buddha tentang rengkarnasi atau kelahiran kembali. Pada kepercayaan umat Buddha, semua makhluk hidup pasti akan terakhir kembali ke dunia. Tapi di agama Buddha, kehidupan itu tidak hanya sebagai manusia saja, ada binatang, makhluk halus yang tidak kasat mata, dan ada dewa. Umat Buddha percaya bahwa mereka akan terakhir di kehidupan-kehidupan itu tergantung pada perbuatan yang mereka lakukan semasa hidupnya. Buddha sendiri memberikan sebuah ajaran, di mana kita tidak harus terlahir kembali ke dunia. Karena ada beberapa orang yang memeluk ajaran agama Buddha karena mereka sadar bahwa kehidupan yang mereka lakukan hanya terus berulang sampai kapanpun. Buddha menyebutnya sebagai penderitaan. Apakah kita terakhir ke dunia ini tidak mengalami yang namanya penderitaan? Tentu saja ada. Sebahagia-bahagianya seseorang, mereka akan tetap mengalami penderitaan. Karena di agama Buddha percaya bahwa kehidupan itu tidak ada yang kekal. Semuanya pasti berubah. Kadang kita bisa bahagia, kadang kita bisa menderita juga. Untuk itu ketika seorang sudah menyadari bahwa kehidupan ini hanya seperti roller coaster yang tidak ada habisnya, orang tersebut pasti ingin mencari cara agar dia tidak perlu mengalami kehidupan yang terus berulang. Dan ternyata Buddha menemukan jalan untuk bisa mencapai kondisi di mana kita tidak perlu terakhir kembali. Kita mungkin bisa menjadi entitas yang hanya melihat dunia ini tanpa perlu memiliki fisik lagi. Nah inilah yang diadaptasi oleh Kishimoto Sensei pada para Otsuki. Otsuki ingin menjadi seorang God yang bisa hidup abadi tanpa memelukan sebuah fisik, tapi mereka akan tetap ada. Nah sekarang ada pertanyaan yang cukup menarik. Kenapa Kishimoto Sensei membiarkan jasad Shibai masih ada di dunia? Ini sesuatu yang mungkin bagi orang lain terlihat berbeda sekali dengan Hagoromo di masa lalu. Dulu di cerita Naruto, Kishimoto tidak membuat tubuh Hagoromo disimpan dengan baik. Dia malah membiarkan tubuh Hagoromo lenya begitu saja. Kenapa bisa ada perbedaan seperti ini? Jelas alasannya karena tingkat kekuatannya sudah jauh berbeda. Tingkat kekuatan para Shinobi dengan tingkat kekuatan Otsuki itu sudah jauh berbeda. Alasan kenapa jasad Shibai masih ada di dunia. Karena Otsuki punya cara untuk menyimpan tubuh tersebut agar tidak mengalami pelapukan. Kalau para Shinobi mencoba untuk mengawetkan jasad Hagoromo sampai era Naruto, itu sangat mustahil karena mereka tidak punya alat atau jutsu yang bisa mengawetkan jasad Hagoromo. Itulah kenapa Kishimoto Sensei memilih mengembalikan Hagoromo keceritaan Naruto bukan dengan menghidupkan kembali tubuh fisiknya. Yang dia lakukan adalah mengembalikan jiwa Atoro dari Hagoromo. Untuk menjawab alasan kenapa tubuh Shibai bisa awet sampai di era Bulto, sebenarnya sudah pernah diberitahukan di video sebelumnya, bahwa ada sebuah jutsu yang bisa melakukan hal ini dengan mudah. Jutsu itu adalah dimensi Daikokuten. Sebenarnya kita belum tahu dengan jelas nama sebutan untuk dimensi tersebut, tapi karena Isshiki pernah mengatakan bahwa Daikokuten adalah jutsu yang bisa mengambil objek yang dia simpan, maka admin memberi nama dimensi tersebut dengan sebutan dimensi Daikokuten. Sebenarnya admin percaya saat ini Kawaki sudah tahu bahwa ada jasad Shibai di dalam dimensi Daikokuten. Lalu kapan kita akan diberitahukan kalau Kawaki sudah mengetahui hal tersebut? Admin percaya dalam waktu dekat ini kita akan segera diberitahukan. Karena saat ini ada masalah besar yang sedang dialami oleh Kawaki. Masalah itu terkait tentang kekuatan Kawaki sendiri. Kekuatan Kawaki diperlihatkan begitu lemah di hadapan Buruto dan juga Jura. Admin percaya cara Kawaki meningkatkan kekuatannya adalah dengan memanfaatkan jasad Shibai Otsuki. Dan orang yang bisa membantu Kawaki akan selalu ada di samping Kawaki. Orang itu adalah Amado. Karena Amado mempunyai kepentingan untuk menghidupkan anak perempuannya, maka Amado tidak akan pernah menolak jika Kawaki membutuhkan bantuannya. Lalu misteri berikutnya adalah, kenapa God Otsuki pernah menggunakan Zeno pada semua makhluk yang ada di alam semesta? Admin menemukan alasan yang menarik kenapa mereka melakukannya. Ternyata karena mereka tidak ingin makhluk-makhluk lain, mengingat bahwa Otsuki pernah memakan buah chakra di planet mereka. Jika para manusia tahu kalau pernah ada seorang Otsuki yang datang ke bumi untuk menyerap chakra di planet mereka, maka para manusia pasti akan mencatat informasi mengenai para Otsuki ini. Pada akhirnya suatu saat nanti, manusia pasti akan menemukan sebuah cara untuk menghentikan Otsuki yang ingin makan planet mereka. Dengan menggunakan kekuatan Zeno, Otsuki bisa mencegah hal itu terjadi. Itulah kenapa, meski sudah hidup puluhan ribu tahun, para Otsuki ini tidak diketahui sama sekali oleh manusia. Dan Admin sebenarnya curiga, bahwa planet bumi pernah coba untuk dimakan. Entah planet ini benar-benar hancur, atau terbentuk kembali, atau bahkan dulunya planet ini pernah selamat, dan bertahan sampai saat ini. Kalau menurut kalian yang mana yang paling masuk akal? Apakah dulu planet bumi pernah sekali dihancurkan oleh seorang Otsuki? Atau dulu pernah diinvasi Otsuki, tapi Otsuki tersebut tidak berhasil menghancurkan planet bumi? Karena mungkin planet bumi memiliki banyak sekali energi kehidupan, sehingga planet tersebut butuh puluhan ribu tahun lamanya untuk bisa hancur. Silahkan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Kalau jawaban Admin, akan Admin beritahukan pada video selanjutnya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus Manga Bruto atau Blue Vortex dengan baca manganya, melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!